Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua di video saya kali ini saya akan bikin jajanan yang murah meriah yaitu sempol bihun seperti apa caranya ikuti terus videonya sampai selesai ya terima kasih ini dia teman-teman bahan-bahannya saya siapkan ada tepung tapioca saya pakai 250 gram tepung terigu saya pakai ada 5 sendok makan dan ini juga ada bihun jagung saya pakai satu keping aja ya airnya ini saya pakai 250 mili bumbunya ada garam ada bubuk buang putih terikut dan lada bubuk ya teman-teman Oke selanjutnya ini bihunnya akan saya rebus dulu ya teman-teman ini saya didihkan air lalu kita akan masukkan bihun jagungnya ya teman-teman kita rebus sampai empuk sampai lunak minyak ya ini ya teman-teman minyak ini sudah siap sudah bisa kita angkat ya teman-teman kita akan tiriskan minyak dan ini saya siapkan wadah saya masukkan juga tadi tepung tapioca nya ini kalau pakai sendok sekitar 20 sendok makan ya teman-teman dan juga tepung terigunya saya pakai 5 sendok makan bumbunya tadi kita masukkan semuanya ya teman-teman kita aduk semuanya sampai tercampur merata dan ini airnya tadi teman-teman ini airnya sudah saya rebus ini airnya sangat panas sekali ya kita tuangkan semuanya aja kita aduk-aduk lagi sampai tercampur merata pelan-pelan ya teman-teman ini sangat panas sekali ya ini sudah tercampur merata ya teman-teman memang teksturnya itu lengket seperti ini tapi nggak apa-apa terus kita akan masukkan juga bihun jagungnya tadi yang sudah selesai kita rebus dan ditiriskan tadi ya teman-teman ini biar lebih mudah biar lebih mudah kita mencampurnya kita campur aja pakai tangan kita uleni sampai kalis ya teman-teman pelan-pelan ini masih sangat panas sekali ya kira-kira seperti ini ya teman-teman ini sudah kalis sekali selanjutnya ini sudah bisa kita bentuk ya teman-teman kita akan tusuk pakai tusukan sate nanti ya ini tangannya saya kasih minyak goreng ya teman-teman karena ini terlalu lengket sekali memang bahannya dari tepung kanji makanya lengket ya teman-teman tapi nggak apa-apa kita tusuk pakai tusukan sate lalu kita bentuk sampol bihunnya kira-kira bentuknya seperti ini ya teman-teman kita akan ulangi semuanya ini sampai selesai adonannya kita bentuk ya di sini ya teman-teman kita akan misalnya ini dia teman-teman ini sudah siap selanjutnya bisa kita rebus ini sudah saya siapkan air sudah mendidih sekarang kita akan masukkan sempol bihunnya kita rebus sampai matang ini sudah matang sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan ini teman-teman sudah saya rebus semuanya ini selanjutnya sudah bisa kita goreng atau disimpan dulu di kulkas juga bisa ini akan saya siapkan wadah kita masukkan telurnya teman-teman saya pakai 2 butir telur kita kojok lepas tidak lupa dimasukkan juga kaldu bubuknya ya teman-teman biar makin gurih ini bahan celupannya ya teman-teman saya kasih sedikit air biar agak encer telurnya kita aduk lagi sampai tercampur merata ini sudah saya siapkan minyak goreng panas ya teman-teman sudah bisa buat menggoreng ya selanjutnya saya akan menggoreng simpolnya sebelumnya dicelupkan dulu di bahan pencelup telurnya tadi kita goreng semuanya sampai selesai selamat menikmati jangan lupa juga dibolak-balik ya teman-teman biar matangnya merata ini ya teman-teman ini sudah mulai kuning ke coklatan dan sudah bisa kita angkat ya teman-teman ini sudah matang ini sudah bisa kita angkat dan ditiriskan ini dia teman-teman sempol bihunnya yang sudah kita goreng dan saya tiriskan tadi ya ini tuh rasanya enak banget enak banget bisa dicocol juga menggunakan saus sambal kita cobain dulu kita cobain dulu pasti rasanya maknyus hmm enak banget ya teman-teman selamat mencoba ya terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal sampai selesai matur suon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati